Halo guys, bertemu lagi di channel Dance Techno, channel tutorial dan teknologi. Nah di video kali ini saya akan bagikan sebuah tutorial tentang cara mengatasi masalah sambungan atau kode MMI tidak valid. Nah masalah ini mungkin muncul di HP kalian ketika kalian mau mengecek pulsa. Contohnya seperti ini. Saya akan mengecek pulsa di HP saya. Nah bisa dilihat muncul popup yang seperti ini. Masalah sambungan atau kode MMI tidak valid. Nah disini salah satu penyebabnya adalah mungkin kalian itu menggunakan jaringan 4G only atau LTE only. Oleh sebab itu, ketika kalian seumpama mau mengecek pulsa, kalian bisa ubah dulu jaringannya ke 3G atau WCDMA only. Nah disini saya akan ajarkan cara mengubah jaringannya. Nah disini saya menggunakan HP Realme. Buat kalian selain pengguna HP Realme, mungkin letak pengaturannya sedikit berbeda di HP kalian. Jadi kalian bisa menyesuaikan. Nah langkah pertama, kalian pergi ke pengaturan HP kalian. Kemudian disini kita bisa pilih yang SIM ganda atau jaringan seluler. Nah kemudian disini kalian bisa pilih kartu yang digunakan untuk internet. Disini saya menggunakan SIM 1. Kemudian disini kita bisa pilih yang jaringan yang disukai. Nah disini ada beberapa pilihan jaringan. Ada yang 4G atau 3G atau 2G otomatis. Ada juga 3G atau 2G otomatis. Ada juga 2G saja. Nah disini saya pilih yang paling atas ini. 4G atau 3G atau 2G otomatis. Nah jika di HP kalian pilihannya tidak seperti itu. Kalian bisa pilih yang 3G only atau WCDMA only. Pokoknya kalian itu jangan pilih yang LTE only atau 4G only. Nah jika sudah kita akan langsung coba saja. Kita akan mencoba untuk mengecek pulsa. Nah bisa kalian lihat sekarang sudah bisa untuk mengecek pulsa. Dan sudah tidak muncul lagi. Masalah sambungan atau kode MMI tidak valid. Nah itulah dia cara mengatasi masalah sambungan atau kode MMI tidak valid. Oke guys terima kasih sudah menonton video saya kali ini. See you next video. Bye bye.